Sakit gak pake behel Ini gigiku guys pas belum pake behel Kayak vampir kan itu dua tarinya jelek banget Terus ini tuh hari pertama aku pake behel Kan pasti kalian udah banyak denger rumor-rumor gitu kan Yang pasang behel itu pasti sakit Jadi kayak satu minggu pertama, dua minggu pertama itu pasti sakit guys Gak bisa makan, cuma bisa makan bubur aja Tapi karena aku congok, semua pun kumakan Yang gak digigit guys, kalo digigit kan sakit Jadi kayak di emut-emut-emut gitu aja Tapi kayak ditelan gitu, yang penting enak lah Terus tiap sebelum sekali kan pergi kontrol Tiap selesai kontrol tuh udah pasti sakit Tapi ini sakitnya kayak satu dua hari gitu aja Habis itu gak sakit lagi Terus pernah sekali kan guys, aku pasang karet Tapi disitu guys, beda sama yang ini kan menyilang Itu disininya, jadi beda-beda guys pasang karetnya Gak selalu disini Pasang karet pun sakit guys, kalian bayangin Kalo ininya gigi kalian ditarik-tarik gitu gak sakit Ya hari pertama kedua sakit Lama-kelamaan kan udah terbiasa Terus setelah empat tahun ini gigiku sekarang guys Ini yang hero itu karet Guys sumpah, pertanyaan ini tuh banyak banget ya Gimana kalo karet ini ketelan kan? Padahal aku udah pernah jawab loh guys, di video aku Ini kalian tengok baik-baik ya, tengok Nah jadi bentuk karetnya kan kayak gini Lingkaran kecil Kalo kalian ketiba-tibanya telan Gak sengaja gitu lagi makan hop-hop-hop telan Terus itu keluarnya kan guys, bareng tai Nah misalkan ini tai kan, ini Kalo kalian ketelan 1 gini, ya bentuknya jadi gini Sama taiknya utuh Kalo ketelan 5, ya gini guys, 5 utuh di tai kalian Sudah puas? Pertama basahin dulu itu sikatnya, baru ditaruh odol Baru dibasahin lagi pake air, baru sikat deh Sikat terus, sikat juga itu karetnya Gitu Baru dilepas karetnya Baru dicium Wah wangi sekali Oh my god, tapi boong Boong guys Harusnya itu dilepasin dulu Karetnya Baru itu sikat-sikat-sikat-sikat Nah karetnya udah lepas kan, itu baru cocok, baru betul Baru pasang lagi karet yang baru Gitu kan Baru dibuang karet yang lama Buang ketok sampah Baru pake lip balm, supaya lembab Kalo minum gimana? Woy, ah Kalian liat ini ya Air itu benda cair cuy Benda cair itu bisa berubah-rubah sesuai dengan wadahnya Ya tinggal langsung minum aja Beda cerita kalo ini yang dimasukkan ke mulut Ini tuh benda padat, gak bisa dimasukkan Hah, kayak mana itu? Ada-ada aja nanti jen ini Gila-gila Aduh Nah ini guys yang sering terjadi Pas aku mau pasangkan Nih, kan akan lahang Gak-gak bisa nyangke Agak ah Gitalah Nih Nih Gunanya untuk apakah ini ya Nggak Ini kan ada celah Antara gigi ini sama gigi ini Gunanya karet ini Untuk rapetin Gigi ini Sesuai lebih deket ke gigi ini Biar rapi guys Biar gigi aku deket-deketan Gak social distancing Sekalian mau cerita guys Liat gigi aku dulu Jelek banget guys Banyak kali yang kata kalian aku Vampir Gigi vampir Tuh Guys aku Temuin ini di rumah Tapi aku nggak tau ya Ini udah expired atau nggak Kita coba makan Kalian pasti pikirnya Mombon karet ini Bakal lengket-lengket kan Di behel ini kan Nggak loh nih Nengok Kalian juga pasti pikir Itu bakal satu-satu gitu Lengket dari sini Lengkut ke sini Nyangkut ke sini Gitu kan Nggak loh guys Yang pake behel juga Itu manusia biasa Bisa makan Mombon karet juga Nah guys Jadi orang yang berbehel Itu juga bisa guys Makan bonbon karet Nah kalau mau buat balon Baru nggak bisa Karena ada karet Nggak bisa Mampus guys Nyangkut Duh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa